Pedang Sinar Masjilid 37 Ada hawa kematian di sekitar tempat ini, tak mungkin terlewat begitu saja, kata Kuai Tianshu seperti kepada diri sendiri akan tetapi kata-katanya ini mendatangkan rasa. Serem kepada yang mendengarnya, apalagi bagi mereka yang sudah mengenal betapa jitu ramalan-ramalan kakek itu. Karena pintu sudah terbuka dan orang-orang tua itu masih juga belum bergerak, hal ini menimbulkan ketidaksabaran dua orang laki-laki setengah tua yang pakainya seperti guru silat. Memang mereka ini adalah guru-guru silat dari sebelah utara bukit kuisan mereka lalu melompat memasuki pintu menara dengan gerakan gesit dan teratur, saling melindungi dan tentu saja kepandaian mereka sudah tinggi, kalau tidak demikian, selain tak mungkin mereka bisa sampai di tempat itu, juga kalau tidak pandai mereka takkan berani mengganggu Kim Hu Tah. Sudah mulai, sudah mulai, kata Kuai Tianshu, berseri-seri wajahnya seakan-akan seorang bocah menjadi gembira menonton pertunjukan yang menarik dimulai. Dua orang guru silat itu memasuki pintu menara yang gelap dengan langkah seperti harimau-harimau mengintai korban, tangan kiri siap menjaga di depan dada, tangan kanan meraba gagang golok yang tergantung diinggang. Akan terapi tidak terjadi sesuatu. Mereka melangkah terus dan tiba di ruangan terbawah, di mana mereka melihat seorang husio tua yang berwajah angker duduk bersilah di atas bangku, di dekatnya terdapat sebuah meja di mana terletak sebatang pedang yang mengkilap. Ruangan ini terang karena menerima cahaya penerangan dari luar melalui lubang-lubang di dinding atasnya. Inilah guat san husiang yang bertugas menjaga di bawah ia duduk bersilah dengan muka tunduk seperti sedang semadi. Dua orang guru silat itu menyapu tempat itu dengan pandang mati mereka. Tidak ada patung emas di situ. Tentu di tingkat atas, pikir mereka saling pandang. Kesunyian tempat itu mengejutkan hati, maka seorang di antara mereka berkata kepada husiang itu, Loh Suhau, kami dua saudara Kwe Te, Kau Chu, Guru Silat, dari Tin An Bun, sudah memasuki pintu menara guat san husiang membuka matanya dan mengangkat muka tanpa menggerakkan tubuh. Kaget dua orang Kau Su itu ketika melihat sepasang netu itu mengeluarkan pandangan tajam menyambar. Jiwi Kau Su datang ke sini mau apakah? Kim Hu tak bukan tempat pelesir, kami datang bukan mau pelesir, melainkan hendak meminjam patung emas guat san husiang tersenyum. Kalian juga dengan muka merah guru silat pertama berkata, nadanya membelah diri, Loh Suhau, kami berdua adalah guru-guru silat yang mengandaikan nafkah hidup dari mengajar ilmu silat. Karena sekarang banyak sekali guru silat, maka kami harus mempunyai modal yang baik, dan modal guru silat hanya ilmu silat yang baik. Oleh karena itu maka kami hendak menambah kepandayan untuk dijadikan modal, hendak menambah kepandayan mengapa mencari patung emas kembali guat san husiang bertanya, masih tersenyum menyindir. Bukan patung emasnya yang kami butuhkan, melainkan isinya, kitab yang tersembunyi di dalam patung itu. Patungnya boleh Loh Suhu ambil kembali, dari mana Jiwi Kau Suhau akan hal itu. Pin Cheng sendiri belum pernah membuka-buka patung keramat itu. Sayang sekali, Jiwi Kau Suhau datang sia-sia. Patung emas itu tidak berada di dalam ruangan ini. Tentu berada di atas, dua orang guru silat memandang ke arah tangga yang menuju ke atas. Jalan itu terlarang bagi semua orang yang datang dari luar, Jiwi tidak boleh melalui anak tangga itu, Loh Suhau, harap Loh Suhu duduk saja, tak usah repot-repot. Biarkan kami berdua sendiri yang akan mencari kitab itu dan terpaksa kami harus meminjam anak tangga itu untuk mencari ke atas, Tugasku menjaga di sini dan siapapun juga takkan dapat mempergunakan anak tangga itu tanpa melewati tubuh Pin Cheng. Setelah berkata demikian, tahu-tahu tubuh yang bersilah itu melayang dan dalam keadaan masih bersilah tubuh kakek gundul ini telah berpindah ke bawah anak tangga. Karena anak tangga itu sempit dan tubuhnya besar, benar-benar jalan ke anak tangga itu terhalang dan kalau orang hendak mempergunakan anak tangga harus lebih dahulu melangkai atau melewati tubuh Guat San Ho Siang. Loh Suhau, kau mencari penyakit bentak guru silat kedua sambil mencabut keloloknya, diikuti oleh saudaranya. Guat San Ho Siang tertawa. Masih harus dibuktikan dulu siapa yang mencari penyakit, mungkin Jiwi Kau Suhau yang mencari penyakit, minggir bentak dua orang Kau Suhau itu dan hampir berbareng golok mereka menyambar dari dua jurusan. Serangan ini hebat sekali, karena bukan saja dilakukan dengan baik dan dari dua jurusan, akan tetapi juga kedudukan Ho Siang itu amat lemah. Ia sedang bersila di kaki anak tangga dan agaknya tidak mempunyai jalan keluar lagi dari bahaya yang mengancam nyawanya. Akan tetapi, Guat San Ho Siang tidak saja pandai ilmu silat dan pengalamannya sudah banyak, juga ia amat pandai melihat orang dan menaksir kepandayan orang. Ketika dua orang guru silat tadi memasuki pintu menara, sekali melihat dan mendengar gerakan-gerakan mereka saja ia sudah dapat menaksir tahwa menghadapi mereka ini tak perlu ia mengeluarkan seluruh kepandayan dan tenaga. Oleh karena itu, sekarang melihat serangan mereka, ia pun berlaku tenang. Akan tetapi, ia menjadi mendongkol dan marah melihat betapa serangan-serangan itu bukanlah serangan biasa, melainkan serangan mengarah matinya. Memang dua orang guru silat yang maklum bahwa meredah berhadapan dengan orang pandai, begitu bergerak terus menyerang bagian-bagian berbahaya dan sekali serangan mereka mengenai sasaran, Ho Siang itu akan tewas atau terluka parah. Jiwi mengajak bertaruh nyawa. Baik Ahwasyo tua ini tidak bergerak dari tempat ia bersila, akan tetapi tulang-tulangnya mengeluarkan bunyi berkerotokan dan tiba-tiba ia melakukan gerakan mendorong ke depan sambil berseru, pergilah hebat sekali akibat dari pukulan luakang yang lihat ini. Bagaikan di sambar kilat, tubuh dua orang guru silat itu terlempar keluar dari ruangan itu, terus bergulingan keluar dari pintu menara. Orang pertama terbentur pintu dan goloknya menghantam leher sendiri, sedangkan orang kedua bergulingan seperti balok digelindingkan. Setelah mereka berhenti terguling-guling, mereka sudah tak dapat bergerak lagi, menggeletak di dekat Kuai Tianshu dan mati. Sudah mulai, sudah mulai kakek ini terus mengeluarkan kata-kata ini, akan tetapi suaranya seperti orang melue. Tanpa memperdulikan yang lain-lain, kakek ini lalu mempergunakan tongkatnya untuk menggali tanah. Caranya memang luar biasa. Tongkat sekecil itu ketika dipergunakan untuk menggali tanah, ternyata melebih sebatang pacul hasil kerjanya. Sekali tongkat ditancapkan di tanah, ketika dicabut segumpal besar tanah terbawa ke atas. Dengan care aneh dan luar biasa ini sebentar saja Kuai Tianshu sudah berhasil membuat atau menggali lubang yang cukup besar dan dalam. Kemudian ia memasukkan dua mayat guru silat itu ke dalam lubang dan menimbuni lubang kembali dengan tanah galian. Ha, 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 sekarang Kuai Tianshu bertambah dengan satu pekerjaan lagi. Tidak saja dia tukang silat, tukang sulap dan tukang ramal, juga sekarang dia tukang mengubur mayat kata Pet Pilosu sambil tertawa terbahak-bahak. Sementara ini, sambil mengeluarkan gerengan keras seperti guntur, seorang Hwasyo gemuk dengan mele besar melangkah lebar memasuki pintu menara. Dia ini bukan lain adalah Hwasyo yang kemarin hari dicuri bebek panggangnya oleh Beng Han. Hwasyo ini bukan orang sembarangan. Dia bersama Teti Hwasyo, seorang anak murid Syao Lim Pai yang sudah tinggi ilmu silatnya. Sayang sekali dah menyeleweng, baik menyeleweng dari perguruan silat Syao Lim Pai maupun dari peraturan sebagai seorang Hwasyo. Oleh karena itu, sudah lama Syao Lim Pai tidak mengakuinya lagi sebagai murid. Biarpun kepalanya gundul dan jubahnya seperti jubah Hwasyo pemeluk agama Buddha, namun kera hidupnya sama sekali tidak seperti seorang pendata. Dia makan daging apa saja, minum arak sampai mabok-mabokan dan tidak ada pekerjaan jahat yang ia pantang. Teti Hwasyo telah kembali ke asal mulanya, yaitu seorang perampok tunggal dahulu sebelum ia menjadi Hwasyo. Dia adalah seorang perampok yang pada suatu hari dirobohkan oleh Kianwi. Taiso tokoh Syao Lim Pai, lalu bertobat dan menjadi muridnya. Akan tetapi setelah Kianwi Taiso meninggal dunia, ia menjadi binal kembali dan datang kembali sifat-sifat jahatnya sehingga ia diusir dari Syao Lim Pai dan berteliaran sebagai seorang penjahat keji bersembunyi di kedok Hwasyo dan jubah pendektanya. Teti Hwasyo memasuki pintu menara itu dengan menyarat tongkat besinya. Sebagai murid Syao Lim Pai, ia adalah seorang ahli bermain toya. Begitu masuk dan melihat Gwatsan Hwasyang, ia berkata dengan suaranya yang lantang dan sombong, Hwasyo penjaga Kim Hu Tah. Hayo kau lekas ambil kitab peninggalan Chow Wisu dan mengembalikannya kepada aku. Kalau tidak aku akan mewakili Jilai Hut untuk menghukumu dengan tiga kali kempelangan dengan toya melihat Hwasyo gemuk yang sombong ini. Gwatsan Hwasyang segera berdiri dari dudaknya dan merangkapkan kedua tangannya. Om Tiohut, yang datang ini seorang Hwasyo ataukah seorang gila? Jilai Hut tak pernah menghukum orang, melainkan sebaliknya menunjukkan jalan kepada manusia supaya terlepas dari segala ikatan perbuatan dan hukuman. Kau ini siapa dan dari manakah kepala gundul bermata bulat? Tidak tahukah kau bahwa kitab peninggalan dari Tatmo Chow Wisu itu adalah aku? Aku adalah Teti Hwasyo dari Siaulimpai dan Tatmo Chow Wisu adalah guru besar Siaulimpai, Gwatsan Hwasyang tertawa besar. Entah kau benar-benar seorang murid Siaulimpai atau bukan, akan tetapi kata-katamu ini menggelikan sekali. Ilmu silat biarpun sekarang terpisah-pisah dan berganti bulu dengan macam-macam nama, asalnya juga satu sumber dan satu pokok. Benda apakah yang tidak berasal dan satu pokok? Teti Hwasyo, lebih baik, mengingat bahwakah kau sudah rela memakai jubah pendekta dan berkepala gundul, kau keluar lagi saja agar jangan sampai ditertai orang kalau dua orang Hwasyo gundul saling gempur. Setan, kau siapakah tanya Teti Hwasyo marah? Nama Pincheng Watsan Hwasyang, terhitung anak murid Gobi Pai, akan tetapi sekarang bertugas menjaga menara Kim Hutah, berikan patung emas itu kepada ku Teti Hwasyo membentak. Apa kau tidak melihat bagaimana akibatnya ketika dua orang guru silat tadi melanjutkan kehendak hatinya yang jahat? Pincheng dan dua orang saudara Pincheng bertugas menjaga Kim Hutah dan sekalian isinya, bagaimana kau mau begitu saja minta patung emas banyak cerwet? Minggir, aku hendak naik Teti Hwasyo memutar toyanya dan melompat ke anak tangga. Akan tetapi, sebelum kakinya sampai di anak tangga pertama, ia merasa ada sambaran angin dan kiri yang membuat toyanya terbentur ke samping. Serangan angin ini disusul dengan sambaran pada kakinya yang akan menginjak anak tangga, datangnya demikian cepat sehingga ia menjadi kaget bukan Ming. Secepat kilat Teti Hwasyo lalu berjungkir balik, membuat poksai, salto, ke belakang dengan menotolkan ujung tongkatnya pada lantai. Dengan kiri demikian barulah ia terbebas dan serangan ke arah kakinya yang tadi disambar oleh Gwatsan Husyang dengan ujung lengan bajunya. Marahlah Teti Hwasyo tongkatnya diputar-putar di atas kepala, kemudian ia melangkah maju dan menyarang hebat dengan gerak tipu kauwong paisan, Raja Monyet. Menolak gunung. Ujung Toya itu setelah terpular putar cepat lalu tiba-tiba meluncur dan menyambar ke arah kepala Gwatsan Husyang dengan gerakan menghantam lalu dilanjutkan dengan mendorong. Kepala akan pecah dan muka akan bolong kalau serangan ini mengenai sasaran. Mendengar suara angin dan merasa sambarannya, tahulah Gwatsan Husyang bahwa lawannya ini adalah seorang ahli gua kang yang bertenaga besar sekali. Dari langkah kaki dan gerakan Toya, ia mulai percaya bahwa orang ini benar-benar murid Syao Lim Pai yang pandai. Terkejutlah dia. Sama sekali bukan terkejut karena jerih terhadap Hwasyo ini, akan tetapi terkejut melihat kenyataan bahwa Syao Lim Pai sampai menyuruh orang untuk mengambil kitab. Inilah hebat. Tentu saja ia tidak tahu bahwa Syao Lim Pai sama sekali tidak tahu menahu dan tidak ada sangkut paut dengan perbuatan murid murtad ini. Menghadapi serangan kawang Pai San yang hebat, Gwatsan Husyang berlaku tenang sekali. Dengan menggerak-gerakan dua ujung lengan jubahnya yang panjang, Gwatsan Husyang berhasil menangkis serangan roya yang hebat dari Taidi Hwasyo. Hwasyo Syao Lim Pai ini adalah seorang ahli guakang, tenaganya besar sekali. Sebaliknya, selain tinggi ilmu guakangnya, Gwatsan Husyang adalah seorang ahli lewekeh. Dengan senjata istimewanya, yaitu dua ujung lengan jubah yang terbuat daripada kain lemas, dengan mudah ia dapat menghadapi serangan toya, senjata yang kaku dan kasar itu. Biarpun hanya ujung lengan jubah yang lemas namun berada di tangan seorang ahli lewekeh dapat berubah menjadi senjata istimewa, dapat dipergunakan sebagai camruk lemas, dapat pula berubah menjadi kaku dan kuat seperti toya. Gwatsan Husyang dan dua orang suhengnya adalah murid-murid seorang tokoh besar Gowdy Pai yang dulu bertugas menjaga patung emas Buddha di dalam pagoda itu, yakni Tianlo Hwasyo yang lihai. Oleh guru mereka, tiga orang murid ini khusus diwarisi ilmu silat yang asli dari Tatmo Chowosu, ilmu silat tangan kosong yang disebut Im Yang Siang Ju, sepasang kepalan Im Dan Yang. Ilmu silat ini tidak hanya dapat dimainkan dengan dua buah tangan kosong, akan tetapi dalam menghadapi lawan bersenjata yang lihai, tangan kosong dapat berubah menjadi bersenjata ujung lengan baju oleh karena inilah maka tiga orang kakek ini jubahnya berlengan panjang. Mereka tak pernah mempergunakan senjata dalam pertempuran, karena sepasang kepalan mereka ditambah ujung lengan baju saja jarang ada yang dapat menandingi. Dengan ilmu silat Im Yang Siang Ju ini, Guat San Hwasyo dapat menghadapi lawan yang bagaimanapun juga. Ia dapat mempergunakan Yang Kang maupun Im Kang, tenaga kasar atau tenaga lemas, dalam ilmu silat ini, disesuaikan dengan keadaan lawan. Tetapi Hwasyo ternyata lihai sekali. Gerakan toyanya kuat dan cepat, menyambarnya yang berbagaikan seekor naga mengamuk. Kedua ujung toyanya ganti-berganti melakukan serangan mengempelang, mendorong, menyerampang atau memukul. Semua serangan merupakan jangkauan tangan maut. Sampai lima puluh jurus mereka bertempur, akan tetapi sagara ternyata bahwa kapandayan Teti Hwasyo masih kalah setingkat. Ia mulai terdesak dan tongkatnya tak dapat lagi banyak menyerang, melainkan dipergunakan untuk melindungi tubuhnya dari desakan serangan sepasang ujung lengan jubah. Biarpun begitu tidak mudah bagi kuat San Hwasyo yang untuk cepat-cepat mengalahkan Teti Hwasyo. Sutei mengapa begitu lama mengusir ranjing gundul ini? Mari kami bantu kata-kata ini diucapkan oleh kuat Kong Hwasyo yang yang ternyata sudah berada di ruangan bawah ini bersama guat Lyong Hwasyo. Mereka tadinya memang menjaga di tingkat atasan, akan tetapi karena khawatir kalau-kalau kuat San Hwasyo kalah, mereka lalu turun tangan membantu. Tiga orang Hwasyo penjaga pagoda Kim Hwasyo ini dengan gerakan serentak melakukan dorongan dengan tangan ke arah Teti Hwasyo dan tubuh Teti Hwasyo yang gemuk itu bagaikan sebuah bola karet terpental keluar pintu. Teti Hwasyo merasa dadanya sakit dan ia berteriak kesaktian ketika tubuhnya melayang terus keluar dengan Toya masih dipegangnya, bahkan dipegang di depan dada. Selakanya, ia melayang ke arah seorang pengemis tua yang duduk di atas tanah. Pengemis ini tubuhnya penuh kudis dan selalu garuk-garuk kaki dan tangannya ia seperti tidak tahu bahwa Hwasyo gemuk itu melayang dan hendak menimpanya dengan Toya lebih dulu. Beng Hon yang melihat hal ini dari atas menara, menjadi kaget dan kasihan sekali kepada pengemis tua itu. Akan tetapi segera semua orang yang menyaksikan hal ini terkejut sekali. Pengemis tua itu menggerakkan tangan kiri yang penuh kudis dan tubuh gemuk bundar dari Teti Hwasyo seperti daun kering tertiup angin melayang pergi ke kiri. Kini tubuh Teti Hwasyo meluncur ke arah seorang wanita tua. Nenek ini tubuhnya bongkok dan mukanya penuh keriput. Ia berdiri di situ bersama dua orang wanita muda yang berwajah manis dan bersikap gagah. Melihat datangnya tubuh Teti Hwasyo, dua orang gadis itu membuang muka dan berkata, menjemukan. Menyebalkan akan tetapi nenek itu dengan mulut menyeringai mengangkat tongkatnya ke atas dan tubuh Teti Hwasyo diputar-putar di atas tongkat seperti seorang penari beotari pering. Sekali nenek ini menggerakkan tongkat, tubuh Hwasyo sialan itu melayang lagi, kini menuju ke arah Kuai Tianshu. Toya panjang terlepas dari pegangan Teti Hwasyo yang semenjak tadi sudah tak bersuara lagi. Kuai Tianshu mengulurkan lengan dan menerima tubuh itu, lalu melemparkannya ke atas tanah, ia tertawa bergelak. Benar-benar semua orang menghendaki aku menjadi tukang urus maya tanpa banyak kata lagi ia kembali membuat lubang di tanah dan mengubur tubuh Teti Hwasyo. Ternyata bahwa setelah Dewi tubuhnya dijadikan bola karat dan dioper ke sana kemari oleh orang-orang yang berilmu tinggi itu, Teti Hwasyo tewas sebelum tubuhnya menyentuh bumi, tanpa diketahui orang pukulan siapakah as gerangan yang menewaskannya. Entah pukulan tiga Hwasyo penjaga patung emas, entah pukulan pengemis kurisan itu ataukah sodokan tongkat nenek bongkok. Melihat betapa berturut-turut orang yang menyerbu ke dalam mengalami kekalahan bahkan kehilangan nyawa, agaknya yang lain-lain menjadi jerih. Mereka hanya saling pandang dan saling mengharapkan orang lain akan mencoba lebih dulu. Ha, ha, ha. Banyak pengecut, banyak pengecut kata Kuai Tianshu sambil tertawa bergelak. Pat Pilocu dan Kasintung Lokai, mengapa berdiri diam saja? Apakah kalian takut menyerbu? Tua bangka tukang urus mayat. Kau hanya bicara saja mengapakah sendiri tidak lekas-lekas menyerbu? Jawab Pat Pilocu tersenyum mengejek. Mereka maju bertiga, agak sukar, kata Sintung Lokai ragu-ragu. Pula, aku pun tidak menghendaki pertempuran yang tidak ada gunanya. Aku hanya mau bicara dengan tiga orang sahabat di dalam. Setelah berkata demikian, Sintung Lokai lalu melangkah maju dan memasuki pintu pagoda itu. Ia memberi tanda kepada dua cucunya dan dua orang cucunya itu, Kuan Sin Hang dan Kuan Li Hwa, berjalan dengan tenang dan tabah mengikuti kongkong mereka. Guat Kong Ho Siang dan dua sutenya tahu dengan siapa merda berhadapan. Guat Kong Ho Siang mewakili sute-sutenya dan menjura sambil menegur, Sintung Lokai Tio Si Chu yang terkenal gagah dan adil ada keperluan apakah memasuki pagoda. Apakah Si Chu juga mempunyai kehendak buruk yang serupa dengan orang-orang itu suara Guat Kong Ho Siang terdengar kaku dan dingin. Sintung Lokai Tio Ho menggerak-gerakan tongkat merah di tangannya dan menarik napas panjang. Lalu katanya, dibilang serupa, sama juga. Dikatakan sama. Sesungguhnya lain. Sam Wisuhu harap maklum bahwa aku berani menebalkan muka hanya demi kepentingan kedua cucuku ini. Ku harap Sam Wisuka menurunkan ilmu warisan tak moco wisu itu kepada dua orang cucuku ini. Adapun aku sendiri, tua bangka seperti aku ini, untuk apa bersusah-susah belajar silat. Kalau Sam Wisuka menerima permintaanku, aku akan mempertaruhkan nyawa guna membantu Sam Wis mengusir orang-orang yang datang mengganggu Sam Wis. Guat Kong Ho Siang menggeleng-gelengkan kepalanya. Tio Si Chu. Hal itu tidak mungkin. Menyesal sekali Pin Cheng bertiga tak mungkin memenuhi permintaanmu. Banyak sekali orang menginginkan warisan Chow Wasu, kalau Pin Cheng berikan kepada Si Chu, bukankah dunia akan menyebut Pin Cheng bertiga orang-orang yang tidak adil dan berat sebelah habis? Bagaimana keputusan Sam Wisuhu tanya Sim Tung Lokai mengerutkan alisnya? Tidak ada jalan lain. Pin Cheng bertiga diwajibkan oleh Mendiang Suhu untuk menjaga pagoda ini serta sekalian isinya. Kalau ada orang datang hendak merampok sesuatu, terpaksa Pin Cheng bertiga mempertaruhkan nyawa untuk mencegahnya. Maaf kalau begitu aku si tua bangka terpaksa akan mencoba kebodohan, kalau-kalau ada nasib baik untuk cucu-cucuku. Kami harap kalau dapat turunkan saja keherdakmu itu, Si Chu. Kami bertiga akan amat menyesal kalau sampai terjadi salah tangan terhadap Si Chu. Tio Ho tertawa bergelak. Mati di tangan Sam Wisuhu merupakan kehormatan besar. Tunggulah sebentar, aku akan datang lagi. Setelah berkata demikian, Tio Ho menggandeng tangan Kuan San Hang dan Kuan Li Hwa, diajak keluar dari tempat itu. Baru saja tiba di ambang pintu terdengar suara Guat Kong. Tio Si Chu, kau dan yang lain-lain tunggulah saja di luar. Kami yang akan keluar melayani kalian, tak usah masuk merusak tempat suci ini. Tio Ho berjalan keluar. Tiba-tiba pintu itu tertutup dari dalam. Pat Pilocu, Kuai Tianshu dan yang lain-lain mendekati Sintung Lokai. Mereka mengajukan pertanyaan apa yang terjadi di dalam. Mereka hendak keluar menyambut kita. Agaknya mereka sudah dekat hendak bertempur memperebutkan patung itu. Kita tunggu saja di sini, mereka pasti akan keluar, jawab Tio Ho, kecewa karena ia tidak berhasil memujuk tiga orang hwasyu itu untuk menyerahkan warisan tatmocowisu kepada cucu-cucunya. Kalau merebut dengan kekerasan, benar-benar bukan hal mudah. Andai kata ia berhasil menangkan tiga hwasyu itu dan merampas patung emas yang mengandung ilmu pelajaran tinggi, di situ masih ada Pat Pilocu, Kuai Tianshu, dan belum dihitung lagi kakek pengis kudisan dan nenek bongkok yang lihai-lihai itu. Mereka ini sudah pasti takkan tinggal diam dan tentu akan berusaha merampas patung itu pula. Pat Pilocu dan kau Kuai Tianshu, kata Tio Ho setelah berpikir masak-masak. Guat Konghus yang bertiga bukanlah lawan ringan kalau kita maju seorang demi seorang, aku berani bertaruh kita akan kalah semua karena mereka bertekad untuk maju berbaraak melindungi patung itu. Di antara kita sudah tidak ada rahasia lagi. Kita masing-masing ingin memiliki kitab di dalam patung itu, bukan? Nah, bagaimana kalau diatur begini? Kita bertiga maju berbareng menghadapi mereka bertiga. Dengan care ini kita banyak harapan menang, Pat Pilocu persetujuannya. Mengangguk-angguk, menyatakan. Jembel tua, kalau kita maju bertiga sampai menang dan patung itu berada di tangan kita, habis siapa di antara kita bertiga yang berhak akan isi patung? Kata Kuai Tianshu, memandang penuh curiga dan mulutnya tertawa mengejek. Kalau sudah demikian mudah saja. Tinggal melihat saja nanti siapa di antara kita yang patut memilikinya jawab. Sintung Lokai sambil tertawa juga. Bagus, bagus. Aku setuju. Memang kau jebel tua bangka cerdik sekali, Lokai kata Kuai Tianshu sambil tertawa bergelak. Juga Pat Pilocu setuju dengan usul ini. Tiba-tiba terdengar suara keras dan berisik di dalam pagoda seakan-akan pagoda itu hendak runtuh. Dindingnya yang tebal tergetar dan suara hiruk-pikuk di sebelah dalam menyatakan bahwa ada sesuatu yang runtuh di dalam. Nampak debu mengebul keluar dari lubang-lubang angin di sekeliling pagoda itu. Semua orang terkejut sekali. Eh, apa yang dilakukan oleh tiga orang hwasyu itu kata Pat Pilocu sambil melompat maju. Juga Kuai Tianshu dan Sintung Lokai melompat ke depan pintu dergan maksud hendak melihat apa yang terjadi di dalam. Akan tetapi tiga orang kakek ini segera mundur kembali ketika pada saat ini pintu pagoda itu terbuka dari dalam dan keluarlah debu mengebul tebal diikuti pecahan dan bubukan dinding runtuh. Di antara debu dan pecahan dinding ini berkelebat keluar tiga bayangan dan ternyata mereka ini adalah kuat kong hwasyang, kuat liong hwasyang dan kuat san hwasyang. Pakaian dian muka serta kepala mereka penuh debu, akan tetapi mereka tidak terluka. Kuat kong hwasyang membawa sebuah bungkusan yang tidak berapa besar, panjangnya kurang lebih dua kaki. Bangunan lama dan lapuk, runtuh dimakan tahun dan abad. Baiknya patung dapat pinceng selamatkan, kata kuat kong hwasyang kepada tiga orang kakek di depannya sebagai penjelasan tentang suara hiruk pikuk tadi. Runtuh tanya pepi locu. Apanya yang runtuh akan tetapi biar pembertanya demikian, ia sama sekali tidak perdulikan pagoda itu dan tatapan matanya selalu tertuju ke arah bungkusan kain kuning yang dipondong oleh kuat kong hwasyang. Anak tangga dari bawah ke atas runtuh semua. Baiknya patung sudah di bawah dan kami semua di bawah, jawab kuat kong hwasyang kemudian disambungnya, Cui sekalian. Setelah pinceng bertiga mengetahui bahwa Cui datang hendak merampas patung emas dan pinceng sudah siap sedia mempertahankan dengan nyawa, maka sekarang terserah kepada Cui. Yang mulia Buddha telah memberi tanda dengan runtuhnya anak tangga tentu karena marah kepada pinceng bertiga yang sudah kelepasan tangan membunuh orang. Sekarang sudah kepalang tanggung, betapapun juga kami bertiga hendak melakukan tugas dan kewajiban sampai saat terakhir dan hanya kalau kami sudah kalah dan roboh, baru patung ini dapat berpisah dari kami, kata-kata ini dikeluarkan oleh guat kong hwasyang dengan sikap gagah. Diam-diam sintung loke Tiohou kagum sekali melihat tiga orang hwasyo gobi tai itu. Memang Tiohou tidak ingin dalam urusan ini mengadu nyawa, ia memang ingin sekali mendapatkan kitab untuk cucu-cucunya, akan tetapi seberapa bisa jangan sampai terjadi pertumpahan darah dalam usaha memenuhi keinginannya ini. Ia maju dan menjurah, Sam Wilosuhou, memang tak dapat disesalkan sikap Samwi yang gagah ini. Akan tetapi, sebaliknya akan sayang sekali kalau ilmu yang tinggi disimpan begitu saja sampai hilang tidak karuan, apalagi kalau sampai terjatuh ke dalam tangan orang jahat. Oleh karena itu baik diatur begini saja. Samwi bertiga main-main dengan kami bertiga, yaitu aku sendiri, Pat Pilocu, dan Kuai Tianshu. Apabila pihak Samwi kalah, patung harus diserahkan kepada kami bertiga. Sebaliknya kalau kami kalah, sudah tentu kami akan pergi dan menyatakan maaf sebesarnya bagaimana kuat konghos yang tersenyum pahit. Pin Cheng mengerti baik maksud ini dan agaknya orang-orang berusaha keras untuk mendapatkan patung ini, tanpa dipikir sama sekali bahwa biarpun Pin Cheng bertiga kalah, tetap saja patung menjadi rebutan dan mendatangkan malapetaka dan permusuhan. Memang Hut Cong sudah memberi alamat tidak baik. Baiklah kalau begitu kehendak cuy, kami sudah siap menanti Sim Tung Lokai tidak percaya akan kejujuran Pat Pilocu maupun Kuai Tianshu, maka ia mendahului menerjang kuat konghos yang sambil berseru, maafkan aku. Dengan perbuatannya ini, terpaksa Pat Pilocu dan Kuai Tianshu menghadapi guat liong hos yang dan guat san hos yang yang tidak membawa patung. Namun dua orang kakek ini sudah mendengar akan kejujuran Sim Tung Lokai, maka tidak merasa khawatir kakek pengemis itu akan melarikan diri apabila dapat mengalahkan guat konghos yang dan merampas patungnya. Apalagi di situ ada dua orang cucu Sim Tung Lokai yang merupakan tanggungan berharga sekali. Guat konghos yang menyambut serangan Sim Tung Lokai memergunakan ujung lengan baju kanan, sedangkan tangan kiri memeluk patung rat-rat. Pertempuran ini amat dasyat dan ramai karena ternyata kemudian bahwa kepandaian dua orang kakek ini memang setingkat. Sayangnya bahwa guat konghos yang memeluk patung sehingga sebelah tangannya tidak dapat dipergunakan dalam pertempuran, maka ia agak terdesak juga oleh tongkat merah yang amat lihai dari kakek pengemis itu. Sebaliknya, rombongan kedua dan ketiga dari pertempuran itu kurang ramai, ilmu kepandaian dari Pat Pilocu terlalu lihai bagi guat san hos yang, sedangkan kuai tian cu sebentar saja juga sudah membuat guat liong hos yang bingung dengan serangan-serangan tongkat dan hutinya. Tukang guam ya iin memang lihai ilmu selatnya, aneh dan banyak tipunya, ia tidak mempergunakan huat sud karena maklum bahwa kepandaiannya masih setingkat lebih tinggi dari lawannya. Namun ia tidak menyangka bahwa dalam keadaan yang amat terdesak, tiba-tiba guat liong hos yang mengeluarkan seruan keras sekali dan tiba-tiba kedua tangannya melakukan serangan pukulan bertubi-tubi dengan tenaga pukulan berbeda-beda. Kadang-kadang tangan kanan mengeluarkan pukulan dengan hawa keras dan panas sedangkan tangan kiri melakukan pukulan lembek dan dingin, kadang-kadang juga sebaliknya, inilah puncak ilmu silat imb yang siang jiu yang hebat sekali. Kalau saja kuai tian cu bukan seorang ahli yang pengalamannya sudah banyak serta memang tingkatnya lebih tinggi, tentu ia akan terkena pukulan-pukulan yang amat memingungkan dan sukar ditangkis ini. Sekali tongkatnya menangkis pukulan dengan hawayang, akan tetapi begitu pukulan itu bertemu dengan tongkatnya tiba-tiba ujung lengan baju yang tadinya keras berubah lemah sekali, penuh dengan tenaga imkeng yang hebat. Ujung kain itu seakan-akan hidup, membelit tongkatnya dan menyendalnya amat keras sehingga kuai tian cu tidak menahannya lagi dan tongkatnya terlepas. Kakek ini tidak mau mendapat malu, cepat hutinnya menyambar seperti kilat. Guat liong hos yang memekik dan roboh tergiling tak bernyawa lagi. Ujung hutin itu dengan tepat sekali mengenai urat syaraf dan jalan darah terpenting di kepalanya sehingga ia tak dapat tertolong lagi. Melihat suhengnya tewas, Guat Sanhus yang menggigit bibir dan mendesak Pat Pilocu untuk membalas kekalahannya. Akan tetapi, berhadapan dengan Pat Pilocu, Guat Sanhus yang tak banyak berdaya. Biarpun dia sudah pula mengeluarkan gerakan seperti suhengnya tadi, yakni dengan pukulan imkeng dan yangkeng dicampur adukan, namun Pat Pilocu tetap mendesaknya dengan sepasang kepalan yang ketika dimainkan seakan-akan telah berubah menjadi delapan buah. Kedua kakinya bergerak cepat dengan ginkang sempurna sehingga ia seakan-akan tidak menginjak tanah lagi. Benar-benar tepat sekali julukan Pat Pilocu atau Locu berlengan delapan dari kakek ini, karena kalau menggerakan ilmu silat dengan pengerahan tenaga dan kepandayan, ia benar-benar seperti Locu yang cepat gerakannya karena Locu naik roda api. Pertempuran antara Sintung Lokai dan Guat Konghus yang masih berjalan seru. Dengan patung di dalam pelukan tangan kiri, gerakan Guat Konghus yang kaku dan terhalang, namun sampai lima puluh jurus belum juga Sintung Lokai merobohkannya. Hal ini bukan saja karena tingkat kepandayan mereka memang seimbang, akan tetapi terutama sekali oleh karena Sintung Lokai Tioho tak pernah mau mengeluarkan serangan-serangan mematikan. Kakek pengemis ini hanya bermaksud mengalahkan Guat Konghus yang dan merampas patungnya, sama sekali ia tidak berniat membunuh. Akan terapi ketika Guat Lianghus yang roboh dan tewas oleh Kuai Tian Chu, tiba-tiba berkelebat dua bayangan orang yang datang-datang menyerang Guat Konghus yang. Gerakan dua orang ini hebat sekali dan dalam saat, Guat Konghus yang terkena pukulan tangan dan totokan tongkat sehingga Hus Yoh ini pun roboh tanpa dapat mengeluarkan. Suara lagi dan patung yang masih tetap di tangannya itu dirampas warang. Kejadian ini cepat sekali dan tidak terduga oleh Sintung Lokai Tioho. Ternyata olehnya bahwa yang menyerbu secara pengecut tadi adalah pengemis kurisan yang lihai tadi yang menyerang Guat Konghus yang dengan pukulan yang dirasyat. Adapun orang kedua adalah Nenek Bongko yang menyerang dengan tongkatnya. Gerakan Nenek ini cepat bukan main sehingga ia yang lebih dahulu mendapat merampas patung dan dibawa lari. Soat Li Sutai, serahkan patung itu kepada ku teriak pengemis kurisan itu sambil mengejar. Bu Eng Lokai, aku yang merampasnya Nenek itu membantah sambil berlari terus. Dua orang nona yang tadi bersama dia adalah murid-muridnya. Melihat gurunya sudah berhasil merampas patung, mereka pun diam-diam melarikan diri ke lain jurusan. Ada pun pengemis kurisan yang bernama Bu Eng Lokai, sama sekali tidak memperdulikan murid-murid Nenek tadi melainkan mengejar terus dengan gerakan kaki yang cepat sekali. Sementara itu, Sintung Lokai Tioho menjadi bingung. Tak disangkanya bahwa dua orang tadi adalah Bu Eng Lokai dan Soat Li Sutai, dua orang kengau yang aneh dan selalu menyembunyikan diri di daerah selatan, namun nama mereka dikenal oleh tokoh-tokoh besar sebagai ahli silat kenamaan. Pantas saja gerakan mekata dilihai sekali, pikir Tioho sambil menarik napas panjang. Hampir pada saat yang sama, Pat Pilocu juga sudah merobohkan lawannya, Guat Sanhu Siang roboh dan tewas seperti dua orang suhengnya. Benar-benar mereka telah memenuhi tugas kewajiban mereka sampai titik darah. Terakhir, setelah merobohkan Guat Sanhu Siang, Pat Pilocu segera lari mengejar pula di belakang Kuai Tiancu yang sudah lebih dulu mengejar sambil berteriak-teriak. Si Tian Xiangcu, dua murid kembar dari Pat Pilocu tak dapat berbuat lain kecuali mengikuti suhu mereka, sedapat mungkin berlari cepat untuk menyusul suhu mereka. Juga tokoh-tokoh lain yang tadi merasa ragu-ragu dan jerih untuk maju dan berusaha merampas patung setelah sekarang melihat patung sudah terampas orang lain beramai-ramai lari mengejar soat li sutai. Melihat ini, Sintung Lokai Tioho tertawa bergelak. Orang-orang itu benar-benar menjemukan, pikirnya. Melihat kalau mereka berlari cepat mengejar sudah perang mereka itu bukanlah lawan tokoh-tokoh besar yang sudah lari lebih dulu. Lagak mereka ini seperti anjing-anjing kelaparan berebut tulang. Sintung Lokai merasa menyesal sekali bahwa perebutan patung itu sampai berakibat tewasnya tiga orang huasyu penjaga pagoda. Sesungguhnya hal ini tak ia kehendaki. Ia memandang kepada jenazah tiga orang huasyu yang menggeletak di atas tanah sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sian Hang dan Kau, Nihawa, lihatlah, mereka ini adalah orang-orang gagah yang patut dipuji. Mereka ini ditugaskan menjaga pagoda merawat patung emas dan mereka melakukan tugas mereka baik-baik, menjaga dengan sungguh-sungguh dan rela mengorbankan nyawa demi kesempurnaan tugas. Alangkah suci dan mulia manusia yang dapat setiakan tugasnya seperti mereka ini. Patut kalian jadikan contoh kesetiaan dan kegagahan mereka ini, sambil memberi nasihat kepada dua orang cucunya. Sintung Lokai lalu mengurus jenazah tiga orang huasyu itu, dibantu oleh Sian Hang yang sudah dewasa. Pemuda ini pendiam seperti ayahnya, juga ia sudah merasa cukup. Dengan kepandayan silat yang ia pelajari dari ibu dan kongkongnya, maka tidak berhasilnya kakeknya merampas patung tak membuat kecewa. Tidak demikian dengan Li Hwa. Gadis cilik ini sudah sejak mendengar tentang pelajaran yang terkandung dalam patung emas sebagai pelajaran ilmu silat yang tinggi dan peninggalan dari Dewi Tatmo Chowasu, selalu merengek kepada kongkongnya. Gadis cilik ini selain tidak puas, ingin memiliki kepandayan melebih semua orang. Mengapa kongkong membiarkan patung itu dirampas nenek jahat tadi? Sekarang habislah harapanku untuk belajar ilmu silat warisan keistatmo Chowasu kata Li Hwa dengan bibir cemberut. Tio Hwa tertawa, Li Hwa, enak saja kau bicara. Mereka itu semua adalah orang-orang liai, kepandayan mereka melebih kepandayanku, bagaimana aku dapat merampas patung itu dengan mudah saja Li Hwa membanting-banting kakinya yang kecil. Di dunia banyak sekali orang liai, apalagi sekarang isi patung telah mereka bawa pergi. Bagaimanakah kelak aku akan dapat mengangkat tinggi nama keluarga kita Li Hwa, mengangkat tinggi nama keluarga bukan dengan kepandayan silat tinggi, melainkan dengan perbuatan yang mulia dan bijaksana. Tentang kepandayan, selain kau adalah calon keluarga keturunan Tiantetiamong, apa susahnya? Kau akan berada di dalam keluarga orang-orang gagah perkasa dan kiranya mudah kalau kelak kau akan memperdalam ilmu silatmu, wajah Li Hwa menjadi merah. Kongkong, siapa sudi mengandalkan orang lain? Justru karena akan tinggal di antara orang-orang berkepandayan tinggi, aku tidak suka kalau dipandang sebagai orang yang paling bodoh dan lemah. Sudahlah, dibicarakan juga tidak ada artinya. Kongkong dan Hangko mengurus jenazah dan aku akan berjalan-jalan di sekitar pagoda yang indah ini, sambil berkata demikian, gadis cilik yang pandai bicara ini meninggalkan Kongkongnya dan kakaknya yang melanjutkan pekerjaan mereka mengubur tiga jenazah para hwasyu itu. Sintung Loke Tiohou menggeleng-gelengkan kepala sambil melihat ke arah cucu perempuannya yang berjalan pergi sampai cucunya itu lenyap di tikungan pagoda. Sambil tersenyum-senyum ia lalu melanjutkan pekerjaannya menggali tanah. Semua peristiwa yang terjadi di halaman pagoda itu tentu saja kelihatan jelas oleh Beng Hong yang menjadi penonton tersembunyi di atap menara. Ia mengintai dari lubang angin dan melihat nyata bagaimana dalam pertempuran dasyat itu tiga orang hwasyu penjaga pagoda telah lewas dan bagaimana patung emas telah dirampas dan dibawa lari oleh seorang nenek yang liai, dikejar oleh yang lain-lain. Juga dilihatnya dengan hati kecewa bagaimana kongkongnya, Kuai Tianshu, selain telah menewaskan buat liong hwasyang, juga ikut pula mengejar. Beng Hong melihat pula betapa sintung Loke Tiohou dan dua orang cucunya yang pernah ia lihat di tikle, mengubur jenazah buat konghwasyang dan dua orang sutenya. Juga ia mendengar percakapan antara Tiohou dan Li Hwea tadi yang dilakukan dengan suara lantang. Diam-diam ia makin kagum dan suka kepada Li Hwea yang dianggapnya bersemangat besar untuk menjadi seorang pandai dan gagah perkasa. Dan terbayang pula sikap yang amat mengasih dan baik dari gadis cilik itu terhadap dirinya ketika di tikle. Beng Hong berlari ke bungkusan kuning ketika. Dalam mengambil sebuah melihat Li Hwea berjalan. Mengit dari pagoda. Ia menanti sampai gadis cilik itu tiba di bagian lain dan pagoda itu sehingga tidak kelihatan oleh sintung Lokei. Kemudian Beng Hong membuka sebuah jendela angin dan mengeluarkan tubuhnya sampai sebatas pinggang. Ha-ha-ha-i-i serunya ke bawah. Suara yang datangnya dari atas sudah mencapai telinga orang yang berada di bawah Li Hwea menengok ke atas dan setelah mengenal Beng Hong, ia malam maikan tangan Beng Hong melemparkan bungkusan kuning itu ke bawah bungkusan itu jatuh beberapa tombak jauhnya dari tempat Li Hwea berdiri. Dengan heran sekali Li Hwea mengambil bungkusan kain kuning itu, memandang ke atas beberapa kali sambil membuka bungkusannya. Ternyata isinya sebuah pedang pendek yang bagus sekali dan sebuah kitab kuno. Hati Li Hwea berdebar. Cepat ia membuka lembaran kitab itu dan mendapatkan tulisan di sampulnya, I.M. yang cinkeng dan di bawahnya ditulis bahwa kitab itu adalah ciptaan tatmocowisu dan diperuntukkan mereka yang berjodoh. Adapun pedang itu pada gagangnya terdapat ukiran huruf giyok pohiam, pedang pusaka kemala. Li Hwea menjadi girang, heran, kaget dan tidak tahu maksud pemuda cilik di atas itu. Ketika ia memandang ke atas, Beng Hon berkata, suaranya terdengar lambat perlahan akan tetapi jelas, ku berikan padamu. Jangan bilang aku di sini setelah berkata demikian pemuda cilik itu menarik diri dan lenyap dari depan lubang angin di puncak menara itu. Sintung Lokai Tio Ho adalah seorang berkepandaian tinggi. Biarpun ia berada di sebelah depan pagoda dan Beng Hon bicara dari atas belakang pagoda, kakek ini dapat mendengar suaranya. Akan tetapi ia tidak mendengar jelas kata-katanya, bahkan tidak tahu pula suara. Siapakah itu? Ia merasa khawatir akan keselamatan Li Hwea maka cepat ia meninggalkan Sian Hong yang masih bekerja menguruk kuburan tiga jenazah itu. Teruskan sendiri, aku mendengar suara di belakang pagoda, katanya sambil melompat cepat. Ketika ia tiba di sebelah belakang pagoda, ia melihat Li Hwea berdiri termangu-mangu, tangan kanan memegang sebatang pedang dan tangan kiri sebuah kitab. Tadinya gadis cilik ini memandang ke atas pagoda, kemudian setelah melihat kakeknya datang, ia memandang kakeknya dengan wajah berseri. Kong-kong, lihat. Aku mendapatkan ini serunya girang. Sintung Lokai memandang ke arah dua benda yang berada di tangan cucunya. Melihat pedang itu ia tidak tertarik karena memang tidak mengenalnya. Akan tetapi ketika ia membaca tulisan pada sampul kuno itu, ia terkejut sekali dan berseru keras saking girangnya. Inilah dia kemudian ia memandang ke kanan kiri dan suaranya menjadi perlahan. Inilah kitab yang tadinya berada di dalam patung emas, peninggalan tak moco wisu yang diperebutkan sampai mengorbankan jiwa beberapa orang gagah tadi, Li Hwea dari mana kau peroleh ini? Li Hwea menggerakkan kepala memandang ke atas menara. Sintung Lokai juga memandang ke atas akan tetapi tidak melihat sesuatu yang menarik. Melihat pandang macu kongkongnya penuh selidik ke atas, Li Hwea menjat bergebar. Hampir saja ia membuka rahasia benghon dan melanggar janjinya. Dengan suara tenang ia lalu berkata, Aku mendapatkan dua benda ini di atas sini, kongkong, ditudingnya tanah di bawah kakinya. Kau tadi melihat apa di atas? Mengapa kau memandang ke atas menara tanya Sintung Lokai, masih terus melihat kepuncak pagodat penuh kecurigaan? Aku tadi terheran mengapa dua benda yang luar biasa ini berada di sini seakan akan terjatuh dari atas? Jawab Li Hwea dan ia menjadi terkejut dan menyesal mendengar jawabannya sendiri yang dianggap bodoh. Jawaban ini mengingatkan Sintung Lokai akan suara hiruk pikuk sebelum terjadi pertempuran di depan pagoda tadi. Aku hendak menengok ke sana kau tunggu di sini katanya sambil berlari memutar pagoda. Li Hwea menjadi kaget dan cemas akan tetapi ia tak dapat berbuat apa-apa kecuali lari menyusul kongkongnya. Sementara itu, Kuan Sian Hang sudah selesai dengan penguburan jenazah tiga orang hwasyo dan pemuda ini melihat adiknya berlari-lari dengan muka pucat, cepat ia menghampiri dan bertanya, Moi moi, kau kenapakah? Kenapa kau berlari-lari dengan muka pucat dan nafas memburu kongkong hendak naik ke atas menara? Jawab Li Hwea. Aku takut kalau-kalau terjadi sesuatu dengan kongkong. Tempat ini amat menyeramkan, Sian Hang mencari kongkongnya dengan pandang matanya, ia melihat kakek itu sedang mendobrak daun pintu pagoda yang tadi tertutup sendiri. Daun pintu itu sukar sekali dibuka. Sintung Lokai mengeluarkan tenaganya dan berak, daun pintu itu didorongnya dengan paksa sampai pecah. Akan tetapi ia cepat melompat mundur lagi karena dari belakang pintu itu keluar debu dan hancuran dinding. Setelah dibu agak berkurang, Sintung Lokai melongok ke dalam dan melihat bahwa ruangan bawah pagoda itu penuh dengan hancuran dinding dan anak tangga. Kakek itu merasa ngeri. Anak tangga yang amat tinggi itu ternyata telah roboh ke bawah dan hancur, berikut sebagian dari loteng di atas, entah berapa tingkat yang hancur dan menimpa ke bawah itu. Tidak ada jalan lagi untuk orang naik ke puncak pagoda, juga tidak mungkin turun kalau orang sudah berada di atas menara. Mari kita cepat pergi dari sini, kata kakek itu kepada Li Hwa dan Sian Hang yang sudah memburu ke situ agaknya sudah menjadi kehendak tian bahwa kitab peninggalan Takmo Chawusu harus jatuh kepada Li Hwa. Ini namanya jodoh. Tokoh-tokoh besar memperebutkannya, tahu-tahu kitab itu secara aneh terjatuh ke dalam tangan Li Hwa. Bukankah ini jodoh namanya? Kita harus menjaganya baik-baik dan pergi dari sini sebelum mereka mengetahui akan hal ini dan datang ke sini mendatangkan kesukaran bagi kita, dengan tergesa-gesa namun gembira sekali. Sian Tung Lokai Tio Ho mengajak dua orang cucunya pergi cepat-cepat meninggalkan Kim Hwa, pagoda yang mendatangkan keributan karena patung emasnya itu. Bagaimana kitab peninggalan Takmo Chawusu dan pedang Giyok Pokiam bisa berada di tangan Beng Hon dan mengapa pula bocah ini memberikan pedang dan kitab kepada Li Hwa? Pembaca tentu masih ingat bahwa patung emas yang dijadikan rebutan itu tadinya berada di tangan Guat Kong Hwa Siang yang menjaga di tingkat teratas. Setelah Guat Kong Hwa Siang dan Guat Leong Hwa Siang turun membantu sete mereka Guat San Hwa Siang menghadapi para penyerbu, dan melihat kedatangan Sian Tung Lokai Tio Ho, Guat Kong Hwa Siang lalu mendapat firasat tidak enak. Para penyerbu ternyata banyak dan terdiri dari orang-orang pandai. Apalagi ia melihat adanya Khoai Tiansu dan Pety Lo Chu. Guat Kong Hwa Siang sudah dapat menaksir bahwa dia dan dua orang sutenya tentu akhirnya akan kalah juga. Oleh karena itu ia minta Sian Tung Lokai keluar lebih dulu, lalu cepat ia membuka patung emas dengan jalan memutar-mutar beberapa kali dengan pengorahan tenaga pada kedua kaki patung. Tiba-tiba terdengar suara dan terbukalah lubang pada punggung patung. Dia ambilnya kitab dan pedang dari dalam patung, lalu ditutupnya kembali dengan care seperti tadi. Kemudian Guat Kong Hwa Siang berlari-lari naik ke atas pagoda di bagian paling tinggi, yakni di menara di mana Beng Hon berada. Ia menyerahkan kitab dan pedang itu kepada Beng Hon dan karena tidak banyak waktu lagi, secara singkat ia berkata, Beng Hon, kau ku serahi kitab dan pedang ini dan mulai detik ini kaulah yang menjadi penjaganya, terserah kepadamu apa yang akan kau lakukan terhadap dua benda peninggalan Tatmo Chowisu ini. Kau sudah dipercaya oleh Mendiang Tiantetiamong, kiranya patut pula kami percaya, Beng Hon menerima benda itu dan tidak dapat menjawab apa-apa karena hatinya diliputi ketegangan. Ketika hendak pergi, Guat Kong Hwa Siang menoleh lagi di ambang pintu dan berkata, Ingat, kau takkan bisa turun lagi sebelum menamatkan pelajaran dan memiliki kepandayan tinggi. Kami menghadapi musuh-musuh tangguh akan tetapi sebelum kami roboh, kami akan menjaga agar tak seorang pun dapat naik dan mengganggumu di tempat ini, setelah berkata demikian Guat Kong Hwa Siang keluar dari puncak menara itu. Tak lama kemudian Beng Hon mendengar suara hiruk pikuk yang juga terdengar sampai di luar pagoda. Ternyata bahwa tiga orang Hwa Siokosen itu dengan kepandayan mereka telah memukul dan menghancurkan anak tangga yang menghubungkan tingkat terbawah sampai ke tingkat teratas. Jalan keluar atau jalan turun bagi Beng Hon sudah dimusnahkan. Adapun Beng Hon ketika menerima kitab itu dengan amat ingin tahu ia membuka-buka lembarannya dan melihat tulisan di halaman kitab itu, I.M. Yang Chin Keng. Ia membuka terus dan mendapat kenyataan bahwa kitab itu mengandung pelajaran ilmu silat tinggi. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tanpa disengaja ia membuka lembaran di mana ada tulisan peringatan seperti berikut, murid yang mempelajari I.M. Yang Chin Keng harus bersumpah takkan mempelajari ilmu silat lain. Melihat tulisan ini, Beng Hon terkejut dan timbul perasaan tidak suka akan kitab itu. Juga pedang pusaka Giyokpo Kiam itu biarpun amat indah, baginya tidak seindah Kim Kong Kiam yang lebih panjang dan sinarnya kekuningan. Pedang Giyokpo Kiam gagangnya terhias batu kemala, bentuknya dan gagangnya serba indah dan mewah sekali, lebih pantas kalau dijadikan pedang penghias dinding. Lebih patut dipakai oleh seorang wanita cantik pesulat. Inilah sebabnya mengapa tanpa ragu-ragu lagi Beng Hon melemparkan pedang dan kitab itu kepada Li Hwa. Memang ia amat berterima kasih kepada gadis cilik ini akan sikapnya yang manis dahulu di Tik Le, dan kiranya di dunia hanya gadis cilik ini yang pantai memiliki Giyokpo Kiam daripadanya. Beng Hon masih terlali kecil untuk mengetahui siapa adanya tak moco wisu penciptain yang cinteng, maka ia memandang rendah isi kitab itu yang dianggapnya tak mungkin dapat menyamai kitab peninggalan Tian Te Kiamong. Sungguh ia tidak tahu bahwa kitab peninggalan Tian Te Kiamong yang berosikan. Ilmu silat-ilmu silat Kim Kong Kiam Sud, Tai Te Kim Kong Jiu, Soan Hang Pelek Jiu, Te E Coan Liu Kiam Sud, dan Ngo Heng Sin Kiam Hoat itu keseluruhannya adalah anak cabang-cabang yang bersumber kepada sari pelajaran yang diturunkan oleh tak moco wisu juga. Jadi im yang cinteng dan ilmu silat-ilmu silat yang diturunkan oleh Tian Te Kiamong adalah secabang atau sesumber. Setelah keadaan di bawah pagoda tenang kembali, Beng Hon mulai mengatur keadaannya. Pertama-tama ia membuka pintu dan hendak turun. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia melihat bahwa anak tangga sudah hancur mulai dari tingkat 9 ke bawah. Dengan hati-hati sekali ia menuruni sisa anak tangga dan hatinya agak lesa ketika ia melihat belasan buah gentong besar yang berisi air bersih. Kiranya tiga orang wisu itu telah mempersiapkan segalanya dan telah mengisi belasan gentong ini dengan air sumber kecil di dasar pagoda yang kini sudah terhuruk oleh puing anak tangga dan dinding. Akan tetapi Beng Hon maklum bahwa belasan gentong air ini takkan mencukupi untuk diminum bertahun-tahun, maka ia selalu berlaku hemat sekali, kadang-kadang menahan haus dan minum air rembun dan kalau datang hujan, tak lupa ia memenuhi gentong-gentongnya. Setiap hari, seperti yang dipesan oleh Guat Kong Ha Siang, ia makan telur burung dan sarang burung. Pada bulan-bulan pertama, ia merasa tubuhnya lemas dan sakit-sakit. Akan tetapi lambat laun ia merasa biasa, bahkan tubuhnya terasa panas hangat dan kuat. Beng Hon benar-benar menjadi seorang pertapa luar biasa yang setiap harinya hanya makan telur dan sarang burung yang tinggal beribu-ribu di atap pagoda itu. Kita tinggalkan dulu Beng Hon yang dengan amat rajin dan prihatin mempelajari ilmu silat dari kitab peninggalan Tiantekiamong, terutama sekali metatih Kim Kong Kiam Sud yang amat sukar dipelajari itu. Mari kita ikuti pengalaman Song Bi Hwi, darah jelita yang bernasib malang itu. Telah dituturkan di bagian depan betapa hancur dan sedihnya hati Bi Hwi atas kematian ayah bundanya secara demikian. Setengah dipaksa-paksa akhirnya ia ikut juga dengan bibinya Song Xiaoyang, pergi dan untuk sementara tinggal di Liokhen. Hati Xiaoyang pada dasarnya memang berbudi. Semenjak peristiwa menyedihkan yang menimpa keluarga kakaknya itu, lenyap sama sekali rasa marah yang dahulu. Ia merasa kasihan sekali kepada Bi Hwi dan diam-diam ia berunding dengan suaminya. Kasihan sekali Bi Hwi, alangkah baiknya kalau dia bisa menjadi istri Kong Huat. Aku tahu sejak dahulu bahwa mereka itu saling suka dan akan menjadi suami istri yang beruntung. Kalau dia menjadi mantu kita, dia akan hidup di antara keluarga sendiri. Lim pun Hwi menarik nafas panjang mendengar kata-kata istrinya ini, memang baik sekali maksud hatimu ini, akan tetapi bagaimana bisa dilaksanakan? Kau tentu masih ingat akan pesan mendilang gak kau, ayah mertua, bahwa kita harus menjodohkan Kong Huat dengan cucu perempuan Sintung Lokai Sambung Song Xiaoyang tak sabar. Memang ayah dahulu berkata demikian, akan tetapi dahulu ayah tidak tahu akan keadaan sebenarnya. Kalau dipikir-pikir perjodohan antara Kong Huat dan cucu Sintung Lokai sama sekali tidak tepat, bahkan melanggar tata susila. Coba saja kau pikir. Kau adalah anak angkat dari Sintung Lokai Tioho, tentu sedik tibanya kau tahu akan wataknya. Ketika kita bertemu dengan dia di rumah Bihwi, bukankah dia juga mengatakan bahwa cucunya itu masih kecil sekali? Dengan pernyataannya yang terus terang itu bukankah sudah terbayang pernyatannya bahwa ia tidak setuju? Pula, perjodohan belum terikat, kita belum pernah mengajukan pinangan, maka kira ku takkan ada halangannya kalau kita menjodohkan anak kita dengan gadis lain. Melihat sikap istrinya yang tegas ini, Pun Hui tersenyum, ia paling suka melihat semangat istrinya yang senantiasa berkobar dan berapi ini. Istriku, kau memikirkan yang satu lupa akan yang kedua. Memang kiranya tidak berhalangan kalau kita menjodohkan Kong Huat dengan gadis lain, akan tetapi dengan Bihwi? Kau harus ingat bahwa Bihwi juga sudah dicalonkan menjadi mantu Kuan Li, dijodohkan dengan putranya. Dan agaknya mereka itu sudah setuju sekali mengambil Bihwi menjadi mantu. Menurut pandanganku, putra Kuan Li dan Leng Li yang bernama Kuan Sian Hang itu memang cukup gagah dan patut menjadi suami Bihwi. Perjodohan antara Kong Huat dan Li Hwa yang masih kecil itu boleh kita batalkan, akan tetapi mana mungkin membatalkan perjodohan antara Bihwi dan Sian Hang mendengar kata-kata suaminya, si Yaw yang bungkam, tak dapat bicara lagi. Ia harus mengakui akan ketepatan pendapat suaminya ini dan memang menggagalkan perjodohan itu akan mendatangkan bibit kebencian dan dendam. Ah, kalau saja Kong Huat berada di sini, akhirnya si Yaw yang berkata menarik napas panjang. Kalau dia berada di sini dapat kita ajak berunding aku ingin sekali. Tahu di mana dia berada dan bagaimana perasaan hatinya terhadap Bihwi sekarang, harapan ibu ini ternyata terpenuhi kurang lebih sebulan kemudian. Tanpa disangka-sangka Lim Kong Huat datang bersama seorang gadis cantik yang sikapnya aneh sekali. Tentu saja kedatangan Kong Huat ini mendatangkan kegirangan luar biasa. Begitu bertemu si Yaw yang memeluk putranya dan menangis terisak-isak. Kong Huat memandang kepada ibunya dengan heran. Ibu, mengapa menangis? Apakah kedatanganku menyusahkan hatimu? Kong Huat, kau tidak tahu, pamanmu dan bibimu terbunuh orang, si Yaw yang menerangkannya sambil terisak-isak. Mendengar ini, Bihwi yang hadir pula di situ tak dapat menahan tangisnya. Si Yaw yang melepaskan pelukannya dari pundak Kong Huat dan menubruk di Hwi, memeluk dan mencoba menghiburnya. Dapat dibayangkan betapa tertusuk rasa hati Kong Huat melihat ini dan diam-diam ia mengerling ke arah gadis cantik yang datang bersamanya tadi. Cia Kuilian, gadis cantik itu hanya berdiri seperti patung, sama sekali wajahnya yang cantik tak berubah menghadapi semua itu, hanya sinar matanya saja membayangkan ejekan dan seakan-akan ia merasa geli di dalam hatinya. Kong Huat bukan seorang pemain sandiwara yang baik. Ia tidak dapat memperlihatkan kekagetan pura-pura, maka untuk menekan debar hatinya, ia menghadapi ayahnya dan bertanya kepada ayahnya apakah sesungguhnya yang terjadi. Lim Pun Hui menuturkan semua peristiwa yang ia lihat di Tikle, juga tentang Beng Hon yang tersangka kemudian dilepas oleh Sintung Lokai. Kong Huat membanting-banting kakinya. Sintung Long Hiong salah. Mengapa tidak menahan bocah setan itu dan menyiksanya sampai ia mengaku katanya penasaran. Kemudian ia berkata kepada Bi Hui, Hui Moi, jangan kau penasaran. Akulah yang akan mencari setan cilik itu dan menyelitnya di depanmu melihat Bi Hui yang jelita, cinta kasih lama timbul kembali, membuat suara Kong Huat ketika menyebut namanya terdengar penuh kasih mesra. Hal ini tentu saja tidak terlewat begitu saja oleh pendengaran kuilian yang amat tajam. Diam-diam wanita ini melirik dan menyapu wajah kedua orang muda itu. Lalu tanpa terlihat orang lain, bibirnya yang manis tersenyum aneh. Setelah gelombang keharuan meredah, baru si Yaw yang melihat dan memperhatikan kuilian. Wanita muda itu pun menatap pandang matanya. Dari sinar macu kuilian memancar kekuatan tersembunyi yang amat berpengaruh dan tak lama kemudian sudah timbul rasa suka dalam hati si Yaw yang terhadap darah aneh itu. Tidak percuma kuilian dahulu bertapa, lupa makan lupa tidur untuk memperoleh kekuatan dalam melatih diri dengan ilmu pemikat hati ini. Kong huat, nona ini siapakah akhirnya si Yaw yang bertanya tanpa mengalihkan pandang matu dari wajah yang tersenyum-senyum manis dan ramah itu. Cia kuilian cepat menjura dengan hormat kepada si Yaw yang dan pun hui sambil mendengarkan kata-kata perkenan yang diucapkan oleh kekasihnya. Ibu, ayah, dia ini adalah nona Cia kuilian seorang pendekar wantia yang berilmu tinggi. Kami bertemu di tengah jalan dan menjadi sahabat. Juri yang mulia. Telah lama sekali aku yang bodoh mendengar nama besar Tiantepiamong, maka alangkah bahagia hatiku ketika aku bertemu dengan Lim Kong huat Taihiap yang menjadi cucu Tiantepiamong. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu lagi aku mengikat persaudaraan dengan Lim Taihiap dan aku ingin sekali menghadap Jiwi untuk minta petunjuk dalam ilmu silat. Mendengar kata-kata ini si Yaw yang dan suaminya merasa makin suka kepada kuilian. Hanya bihwi yang gambia memandang penuh kecurigaan, ia merasa seakan-akan ada sesuatu yang mengerikan dan menyeramkan memancar keluar dari diri wanita muda ini. Senyum dan keramahan yang terlihat pada muka manis itu seperti dipaksakan dan merupakan kedok balaka. Mungkin sekali perasaannya ini adalah rasa cemburu melihat Kong huat datang bersama kuilian. Ketika si Yaw yang mendengar bahwa kuilian adalah seorang gadis perantau yatim piatu yang tidak tentu tempat tinggalnya, ia menjadi kasihan dan berkata, Nona, karena kau sudah menjadi saudara angkat dari anak kami, mengingat bahwa kau tidak mempunyai keluarga lagi, kami harap kau suka tinggal di sini sampai kau merasa bosan. Anggaplah kami sebagai wakil orang tuamu dan rumah ini sebagai rumahmu sendiri, kuilian menjatuhkan diri berlutut dan dengan suara terharu mengaturkan terima kasih. Si Yaw yang mengangkat bangun gadis itu dan berkata ramah, Nona, di antara orang sendiri mengapa memakai banyak peraturan sungkan? Jangankan kau telah menjadi saudara angkat anak kami, biarpun tidak demikian, mengingat sesama orang Kang Ho, kita harus bantu. Membantu dan saling menyayang. Bolehkah kami mengetahui siapa sebenarnya gurumu yang mulia? Aku yang bodoh pernah belajar beberapa tahun di bawah pimpinan guru Kuai Tian Chu, mendengar orang sakti ini, Si Yaw yang dan Pun Hui saling pandang. Nama besar Kuai Tian Chu adalah nama yang tidak begitu bersih di dalam pandangan orang-orang Kang Ho, karena Kuai Tian Chu selain terkenal sebagai tukang guamia, juga terkenal sebagai ahli sihir dan ilmu hitam. Akan tetapi, yang paling kaget adalah Bihwi. Tak terasa lagi ia bangkit berdiri dan berkata, setan kecil Tio Benghon dibawa ke rumah keluarga kami oleh Kuai Tian Chu siluman tua mendengar ini, tiba-tiba Kuilian menjadi pucat sekali mukanya. Tio Benghon siapa dia tanyanya dengan bibir terasa kering. Dia adalah anak yang tersangka membunuh orang tua Bihwi, Si Yaw yang menerangkan. Memang dahulu anak itu dibawa oleh Kuai Tian Chu kepada mendiang ayah untuk dijadikan murid. Anak itu diterima oleh ayah dan menjadi murid hanya beberapa bulan sampai tiba saatnya ayah meninggal. Benghon lalu ikut dengan ayah Bunda Bihwi serumah. Kemudian terjadi pembunuhan ngeri itu dan Benghon didakwa akan tetapi ini hanya dakwaan yang belum ada buktinya dan sama sekali tak masuk di akal, bahkan amat meragukan, tiba-tiba Kuilian nampak beringas. Kalau benar diaduk bawa datang oleh Suhu, berarti dia itu masih ada hubungan dengan Suhu. Kalau memang betul dia yang bersalah, bukan orang lain, melainkan aku sendiri yang akan menghukumnya. Aku bersumpah demi darahku sendiri sambil berkata demikian. Kuilian mencabut pedangnya dan di lain saat, semua mati yang memandang melihat wanita muda ini menggereskan pedang pada lengan tangan yang putih kulitnya sehingga kulit itu pecah dan darah membanjir keluar. Eh, nona Chia, tak perlu kau bersumpah demikian siau yang mencegah. Akan tetapi di lain saat ia dan orang-orang lain tertegun melihat betapa dengan mengusap luka di tangan beberapa kali saja dengan pinggiran pedang, luka itu telah tertutup kembali dan setelah darah dibersihkan, lengan itu pulih seperti tak pernah tergores pedang. Nona, kau liai sekali. Pantas menjadi murid Kuai Tiancu kata pun Hui sambil tertawa dan memandang kagum. Ia dapat menduga bahwa nona cantik ini tadi hanya main sulap saja. Sesungguhnya, ketika aku berguru kepada Suhu Kuai Tiancu, aku tidak pernah melihat adanya anak bernama Benghon itu. Mungkin sekali Suhu memungutnya dari jalan dan karena merasa enggan mengurus sendiri lalu memberikannya kepada mendiang Tian Te Tiamong. Akan tetapi dengan terjadinya peristiwa pembunuhan, berarti Suhu ikut bertanggung jawab dan tanggung jawab suhu berarti tanggung jawabku pula. Aku yang akan mencari dan menyerep bocah setan itu ke sini, kata Kuilian penuh semangat. Aku akan mencarinya sendiri kata Bihwi. Tidak, aku tadi sudah berjanji akan mencarinya dan menyerepnya ke sini, kata Kong Huat tak mau kalah. Si Au yang tertawa. Sudahlah, kita bicarakan hal ini kelak saja, tak perlu berebut. Laginya, belum tentu bocah itu yang berdosa, Kong Huat dan Kuilian disuruh mengasuh. Kuilian memilih tidur bersama Bihwi yang lambat laun lalu mulai hilang kecurigaannya, karena Kuilian pandai sekali membawa diri, kelihatan alim dan sama sekali tidak kelihatan dia mempunyai hubungan sesuatu dengan Kong Huat kecuali hubungan persaudaraan yang bersih. Lambat akan tetapi pasti, sedikit demi sedikit Bihwi mulai terpengaruh oleh daya pemikat Kuilian yang amat kuat. Sama sekali Bihwi tidak tahu bahwa kalau ia ingin mencari pembunuh ayah bundanya, maka orang yang tiap malam tidur di sampingnya di bawah satu selimut itulah orangnya. Beberapa pekan kemudian, menjelang tengah malam Kuilian bangkit dan tempat tidurnya. Di dekatnya Bihwi tidur nyenyak sekali. Sampai beberapa lama Kuilian duduk memandang wajah Bihwi, penuh kebencian. Sinar maut memancar keluar dari sepasang matanya yang tajam. Giginya dikerutkan menahan gemas dan marah. Kemudian Kuilian melompat turun dengan gerakan ringan tanpa mengeluarkan suara, menghampiri pedang yang ia tetapkan di atas meja dan mencabut keluar pedangnya. Penerangan lilin kecil yang remang-remang menimbulkan pemandangan yang menyeramkan ketika wanita yang seperti kemasukan iblis ini mendekati tempat tidur dengan pedang di tangan. Kembali ia berdiri seperti patung menatap wajah Bihwi, seakan-akan masih merasa ragu-ragu akan kehendak hatinya. Kong Huat mencintaimu, kau harus mati bisik Kuilian sambil merenggut selimut yang menutupi tubuh Bihwi, pedangnya diangkat, Matt mengincar arah jantung di dada kiri. Tok-tok-tok daun jendela diketok orang perlahan-lahan, ketokan yang tidak asing bagi Kuilian karena semenjak ia berada di situ hampir setiap malam Kong Huat datang mengetok daun jendela dan mengajaknya keluar untuk mengadakan pertemuan di taman. Kuilian menahan marahnya, menarik pulang pedang dan menyimpannya kembali di sarung pedang, membuka jendela lalu melompat keluar di mana Kong Huat sudah menantinya. Pemuda itu memeluknya dan sambil bergan dengan tangan mereka pergi ke taman bunga di belakang. Biasanya, sebelum meninggalkan kamarnya, Kuilian tentu melakukan sihir dulu atas diri Bihwi, membuat Gats itu tidurnya nyak tak dapat bangun sebelum ia kembali dari taman. Akan tetapi malam ini karena bermaksud membunuh Bihwi, dalam ketegangan tadi ia lupa menyihir Bihwi. Apalagi ia lupa mengembalikan selimut yang ia renggut terlepas dari tubuh gadis itu. Angin memasuki kamar dari daun jendela yang terbuka, meniup padam lilin dan mendatangkan dingin pada tubuh Bihwi yang tidak terlindungi selimut. Gadis ini bergerak dan terjaga dari tidurnya. Tangannya merabah-rabah mencari selimut. Terheran ia karena tidak menyentuh Kuilian yang biasanya tidur di sebelah kirinya. Dalam keadaan sadar betul kini, ia menggerakkan tangan di dalam gelap, mencari terus sampai ke pinggir tempat tidur, Kuilian tidak ada. Angin yang meniup masuk menyatakan kepadanya bahwa jendela terbuka. Ketika ia menengok ke arah jendela, benar saja ia melihat sinar bulan di luar kamar yang gelap gulita itu. Bihwi merasa heran dan timbul kecurigaannya. Memang liar pun tidak ada alasan baginya untuk mencurigai Kuilian, namun sikap Kuilian yang aneh selalu merupakan teka-teki baginya. Selalu terasa sesuatu yang aneh dan menyeramkan pada diri Kuilian. Bihwi melompat turun dan menuju ke jendela. Sunyi sekali. Hanya suara angin bermain dengan daun-daun pohon di luar. Kemana dia, pikir Bihwi dan hatinya merasa tidak enak. Dengan hati-hati sekali ia lalu melompat keluar dan berindap-indap tanpa mengeluarkan suara untuk mencari Kuilian. Akhirnya ia mendengar suara bisik-bisik terbawa angin dari arah taman bunga. Cepat namun hati-hati ia menuju ke sana, bersembunyi di balik pohon-pohon kembang. Di dalam sinar bulan yang remang-remang ia melihat dua bayangan orang di atas bangku di dalam taman dan ketika ia mendekat ia melihat Konghuat dan Kuilian. Bihwi merasa mukanya panas dan ia cepat meramkan matu dan membalikan tubuh, tak sudi ia menyaksikan pertemuan yang hina dan tak tahu malu dari dua orang itu. Ia tentu sudah pergi cepat-cepat kalau saja tidak mendengar namanya disebut-sebut dalam bisikan-bisikan mereka. Tanpa disadarinya, Bihwi berhenti dan memasang telinga, mendengarkan. Kuilian, kau tahu betapa aku mencintaimu dan bahwa kau kuanggap sebagai istriku biarpun belum ada pengesahan dari orangtuaku. Akan tetapi sebelum aku bertemu dengan kau, aku sudah cinta kepada Bihwi. Dan orangtuaku mengusulkan supaya aku mengawini gadis itu. Pikirlah baik-baik, kekasihku. Kalau aku menolak, orangtuaku akan marah-marah dan kiranya akan sukar bagi kita untuk minta izin dari mereka, enak saja kau bicara terdengar. Kuilian menjawab dengan suara manja. Kau menikah dengan Bihwi dan membuang aku? Lebih baik ku bunuh siluman betina itu hus. Jangan bicara begitu, Lian Moi. Aku mengawini dia bukan hanya karena cinta, akan tetapi, kau tahu sendirilah. Pula, kalau aku sudah mengawininya, mudah. Saja bagiku untuk mengawinimu sebagai istri kedua. Orangtuaku pasti tidak keberatan karena hal ini sudah lazim terjadi, apalagi kau pun rupa-rupanya disuka oleh ayah ibuku. Cih, Bihwi menjadi nyonya besarmu dan aku hanya menjadi bini muda. Menghina sekali, menghina sekali, terdengar kuilian terisak-isak seperti menangis, merengek-rengek manja dan konghawat menghibur-hibur dengan cumbur rayu. Bihwi tidak kuat mendengar lebih lanjut. Dadanya seperti hendak meledak, mukanya terasa dibakar api. Cepat namun hati-hati ia merayap pergi dan kembali ke kamarnya. Dilain saat ia telah melompat ke atas genteng dan melarikan diri, minggap dari rumah itu, dan konghawat dan kuilian yang dalam pandangannya merupakan anjing-anjing hina-jian yang berbahaya baginya. Tak disangkanya bahwa konghawat berwatak sehina dan serendah itu. Tadinya ia memang ada rasa suka kepada pemuda ini, akan tetapi ah. Ia malu kepada diri sendiri setelah sekarang mendapat kenyataan pemuda macam apa adanya konghawat. Ia merasa heran sekali. Dahulu konghawat tidak begitu. Bahkan beberapa kali ayah bundanya dahulu memuji-muji konghawat sebagai seorang pemuda yang baik. Tentu karena wanita siluman itu. Tiba-tiba Bihwi teringat akan kata-kata Benghon ketika ia dipaksa mengaku tenang pembunuhan ayah bundanya. Dipandang dari sudut tingkat kepandayan juga dipandang dari sudut hubungan keluarga adalah tidak mungkin. Akan tetapi konghawat pernah dihina oleh ibunya, pernah ditampar oleh ibunya. Dan ada wanita iblis itu di samping konghawat. Sambil berlari-lari di malam buta itu, Bihwi berpikir-pikir. Tak terasa lagi air matanya mengalir di sepanjang pipinya kalau ia teringat akan nasibnya. Mungkin aku dahulu salah terhadap Benghon. Aku terlalu terburu nafsu. Seharusnya aku tanyai Benghon baik-baik tentang pengakuannya itu. Aku harus mencari Benghon. Hanya anak itu yang menjadi saksi utama tentang pembunuhan ayah ibu. Kalau bukan Benghon pembunuhnya, sedikitnya ia tentu tahu siapa yang membunuh. Demikian Bihwi mengambil keputusan. Ia harus mencari Benghon. Kalau ternyata bahwa konghawat dan kuilian pembunuh ayah bundanya, ah, ia akan, akan apakah? Bihwi ragu-ragu. Dapatkah ia menangkan konghawat? Apalagi di sana ada kuilian yang katanya murid Kuai Tiancu yang lihai ilmunya? Belum lagi diingat bahwa di sana masih ada bibinya, Seng Xiaoyang dan pamannya Limpun Hui yang berkepandaian tinggi, lebih-lebih bibinya. Tentu bibinya takkan membiarkan putranya diganggu. Aku harus mencari Benghon. Dan aku harus belajar lagi, baru membalas dendam dengan pikiran ini Bihwi melajukan larinya, kemana saja kedua kakinya membawanya, tanpa tujuan. Setelah matahari terbit, baru ia berhenti berlari. Ia telah tiba di sebelah hutan kecil. Ia duduk di bawah pohon, mengasuh sambil termenung. Kemana ia harus pergi? Ia tidak tahu di mana adanya Benghon. Teringatlah Bihwi akan sintung Lokai sekeluarga. Bagaimana kalau ia ke sana saja? Tiba-tiba mukanya menjadi merah karena ia teringat akan Kuansian Hang yang dicalonkan sebagai suaminya. Kalau tidak ada urusan perjodohan ini, tentu tanpa ragu-ragu lagi ia pergi ke Lengting karena semenjak dahulu keluarga sintung Lokai adalah sahabat-sahabat baik orang tua dan kongkongnya. Selagi ia termenung di bawah pohon, tiba-tiba ia melihat beberapa orang berkejar-kejaran. Dua orang di antaranya. Yang amat cepat gerakannya telah lari ke dalam hutan Iotu dan Bihwi melihat seorang pengemis tua buruk rupa dan kurisan mengejar Nenek Bongkok yang membawa sebuah bungkusan panjang dari kain kuning. Soat Li Sutai, kau masih belum menyerahkan Kim Hood, Budak Mas, itu tegur pengemis kurisan itu sambil melakukan gerakan lompatan luar biasa sekali. Tubuhnya melayang ke atas di susul gerakan berjungkir balik sehingga ia melewati atas kepala Nenek itu dan di lain saat ia telah berada di depan Nenek itu, menghadang jalan. Bagus sekali gerakan mulauan sentian, monyet tua naik ke langit, tadi, Lokai, pergemis tua Nenek yang disebut Soat Li Sutai itu memuji. Akan tetapi jangan kau kira aku jerih melihat aksimu itu. Kau mau merampas patung? Boleh, tapi coba kau kalahkan dulu tongkatku ini setelah berkata demikian. Nenek itu menggerakkan tongkat di tangan kanannya, cepat bagaikan kilat menyambar telah menyerang jembelku disan, sedangkan lengan kirinya memeluk patung rat-rat. Ha, 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 kau masih sama betul dengan dulu, kaos pertempuran kata Bu Eng Lokai kakek jembel itu sambil cepat mengelap menghindarkan diri dan serangan Nenek yang lihai dan berbahaya. Kau mau bertempur? Hayolah, ku layani kau sampai seribu jurus dan mereka benar-benar bertempur hebat sekali. Dihui sampai menahan nafas menyaksikan pertempuran ini. Dalam gebrakan beberapa jurus saja taulah gadis ini bahwa dua orang yang sedang bertempur ini memiliki ilmu kepandayan yang tinggi sekali. Jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandayannya sendiri, bahkan lebih pandai daripada mendiang ayah bundanya. Kiranya mereka ini setingkat dengan kongkongnya, Tiantekiamong. Tentu saja Bihui tak dapat menilai sampai di mana tingkat. Kepandayan Tiantekiamong yang jarang tandingannya itu, dan ia hanya mengira-ngira belaka. Akan tetapi sudah jelas bahwa tingkat kepandayan dua orang itu jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandayan ayah bundanya. Tongkat di tangan Nenek Bongko itu cepat bukan main gerakannya, menyambar-nyambar mengeluarkan angin dan gerakannya sukar sekali diikuti oleh pandangan Matel Bihui. Juga setiap sambaran selalu mengarah jalan darah lawan sehingga setiap gerakan merupakan serangan maut yang sukar dihindarkan lagi. Melihat jalannya sinar tongkat, Bihui dapat menduga bahwa ilmu silat itu hampir sama dengan ilmu pedang karena gerakannya seperti ilmu pedang. Agaknya ilmu itu dapat juga dimainkan dengan pedang di tangan. Akan tetapi kakek kudisan itu tidak kalah lihainya kalau dibandingkan dengan lawannya. Biarpun ia bertangan kosong, namun gerakannya lincah bukan main. Kaki tangannya ringan sekali seakan-akan bersayap. Dengan kecepatan yang mengagumkan ia dapat mengelak dan setiap serangan tongkat bahkan melakukan serangan balasan yang cukup hebat karena setiap pukulan tangannya selalu dilahkan cepat-cepat oleh Nenek itu, atau kalau ditangkis, tongkat bambu itu terpental ke belakang. Dari sini saja Bihui dapat menduga bahwa kakek itu seorang ahli ginkang dan luakang yang istimewa. Dengan gerakan ringan cepat serta tenaga luakang tinggi ia dapat menghadapi lawan tangguh yang bersenjata hanya dengan tangan kosong saja.